Pemerintah Kota Pontianak menggelar program padat karya yang melibatkan masyarakat di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara. Empat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Bangka Belitung Darat, Bangka Belitung Laut, Bansir Darat, dan Bansir Laut. Penjabat Wali Kota Pontianak, Kani Sofian, mengapresiasi sinergi antar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam pelaksanaan program padat karya di 4 kelurahan selama 10 hari ke depan. Program tersebut bertujuan membersihkan saluran dan parit di wilayah Pontianak Tenggara guna mencegah banjir dan menjaga kebersihan lingkungan. Melalui program padat karya ini, ia mengajak seluruh pekerja yang terlibat membersihkan lingkungan dengan sebaik-baiknya harapannya. Melalui upaya bersama ini, genangan air akibat curah hujan tinggi dapat dicegah sehingga masyarakat bisa beraktivitas sehari-hari. Pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengingat membersihkan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Parit atau saluran air yang terhambat dapat menjadi pemicu banjir di Kota Pontianak. Kepada para lurah, untuk aktif mensosialisasikan kepada warga, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Peran serta aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program padat karya ini.